Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Pustaka Dongeng Nusantara Di kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita di video sebelumnya Sebuah cerita karya Mama Al-Ray yang berjudul Sang Petarung, episode yang ke-102 Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya Sepertinya Parvati sedang bermain di halaman belakang dengan murid-murid perempuan kakang Mas Apakah perlu Nimas panggil untuk datang kemari? Tidak disangka, dengan ramah dan tidak ada prasangka apapun Rengganis menanggapi pertanyaan dari suaminya itu Tidak perlu Nimas, mungkin jika Nimas Rengganis bersedia Aku ingin berbicara dengan Nimas Rengganis dan Maharani Panggilkan Nimas Maharani untuk datang ke ruangan ini Kakang Mas akan membersihkan tubuh dulu Ucap Wisanggeni sambil tersenyum Baik Akang, akan Nimas panggilkan Dengan tetap tersenyum Rengganis berjalan meninggalkan Wisanggeni sendirian di dalam kamar Wisanggeni tersenyum, laki-laki itu merasa lega Dia bisa merasakan jika tidak ada persaingan untuk saling mengalahkan dan merebut perhatiannya dari kedua istrinya Mereka menjalani peran mereka masing-masing dan juga menyadari bagaimana posisi mereka di hati laki-laki itu Beberapa saat kemudian, Maharani datang ke kamar tempat istirahat Wisanggeni bersama dengan Rengganis Setelah kedua perempuan itu duduk, Wisanggeni segera duduk menemui mereka Nimas Rengganis, Nimas Maharani, aku yakin banyak pertanyaan muncul di benak kalian Tidak biasanya aku memintamu datang berdua secara khusus di ruangan ini Wisang mengawali pembicaraan, Rengganis dan Maharani saling berpandangan Iya kakang mas, jujur kami bertanya-tanya sejak tadi Ada gerangan apat sampai Kang Wisang meminta kedatangan kami berdua Rengganis menanggapi perkataan Wisanggeni Laki-laki itu tersenyum, kemudian menatap kedua istrinya secara bergantian Aku akan meminta izin kalian untuk mendalami ilmu warisan dari leluhur Trahbirawa Sebelum ayah anda pergi, ada kitab kuno warisan leluhur yang diberikan pada kami bertiga Tetapi untuk mendalaminya, membutuhkan waktu yang sangat panjang Aku sendiri seberapa lama waktu yang dibutuhkan juga tidak mengetahuinya Bagaimana pendapat kalian berdua, tiba-tiba Wisanggeni bertanya pendapat kedua istrinya Beberapa saat Rengganis dan Maharani kembali terdiam Tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk memberikan komentar Mungkin saya akan mulai lebih dahulu Menurut Maharani, tujuan Kang Wisang saat ini adalah untuk melestarikan ilmu warisan leluhur dari Trahbirawa Meskipun butuh waktu lama yang tidak tahu sampai kapan Kang Wisang akan kembali Nimas Maharani akan mendukung keputusan itu Pergilah Kang, doa kami menyertai Menunggu tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Rengganis Maharani memberanikan diri untuk mendahului menyampaikan pendapat Nimas juga demikian Kang Wisang Untuk kebaikan leluhur dan perguruan Nimas Rengganis juga mendukung keputusan Akang Adanya Nimas Maharani di perguruan ini akan meringankan beban dalam menjalankan perguruan Akhirnya Rengganis juga menyetujui dan memberikan izin untuk suaminya mendalami kanuragan baru Wisanggeni berkaca-kaca mendengar tutur kata dari kedua istrinya itu Tanpa kata, laki-laki itu berdiri dan melangkah ke depan Kedua perempuan itu mendapatkan pelukan erat dari laki-laki itu Berbagai perasaan yang tak terucapkan tumpah dan hilang dalam dekapan itu Untuk memberi latihan bagaimana bertahan hidup di luar perguruan pada putranya Akhirnya Wisanggeni mengajak putranya untuk menemaninya mencari tempat untuk melakukan semedi Dengan berat hati, Rengganis melepas kedua orang yang berarti dalam hidupnya itu dengan senyuman terpaksa Begitu juga dengan Maharani, dengan menggendong Parvati Perempuan itu juga menghantarkan kepergian mereka Kedua laki-laki itu sengaja menempuh perjalanan dengan berjalan kaki Sambil menyapa warga masyarakat tempat mereka menginjakkan kaki Di mana kita akan beristirahat ayah? Chakra Ashanka bertanya pada Wisanggeni Mereka sudah berjalan kaki sekian lama dalam perjalanan Anak laki-laki itu mensejajarkan langkahnya pada Wisanggeni Di tengah hutan, kita akan melakukan istirahat putraku Apakah kamu keberatan dan ingin kita menginap di penginapan? Tanya Wisanggeni sambil tersenyum Ingin menguji kekuatan mental dari putra laki-lakinya itu Di luar dugaan Wisanggeni, Chakra Ashanka tidak seperti yang ada dalam pemikirannya saat ini Tidak masalah ayah, tidak baik jika kita berdua beristirahat di penginapan Kita bisa tidur di atas pohon, untuk sarana Ashan berlatih mengenal lingkungan hutan Dan beraneka binatang di sana Terakhir kali Tatkala Ashan dan ketiga teman yaitu Sayokyo, Tarjono, dan Prastowo ingin menginap di sebuah goa Malah berakhir dengan dibawa pulang oleh selengah ulung Ucap Chakra Ashankan sambil tersenyum kecut Mendengar jawaban dari putranya itu, Wisanggeni tersenyum Baiklah, ayah ndak akan memenuhi keinginanmu kali ini Ayah akan pastikan jika malam ini, kita akan menginap di pinggir sungai Setiap pagi dan sore, akan banyak binatang mencari minum di dekat mata air Jadi kamu bisa berlatih untuk mendekati binatang-binatang itu Siapa tahu kamu bisa menemukan binatang peliharaan seperti singa ulung dan singa resti Wisanggeni menanggapi perkataan putranya Kedua laki-laki itu kemudian tanpa bicara lagi Segera berlari menerobos kegelapan dan rindangnya hutan Karena kecepatan mereka, tidak ada binatang yang berani menghadang mereka dalam memasuki hutan Merasa malu dengan kekuatan yang dimiliki ayah ndanya Cakra Ashanga menahan rasa lelah dalam mengikuti kecepatan Wisanggeni Tiba-tiba Wisanggeni memperlambat larinya Di kejauhan sayup-sayup telinganya menangkap suara orang yang sedang melangkah Laki-laki itu menoleh ke belakang Untuk memberi kode kepada Cakra Ashanga untuk diam menahan gerakannya Untungnya, anak muda itu memahami yang diinginkan oleh Wisanggeni Wisanggeni Bagaimanapun juga kita harus dapat mencapai kota laksa secepatnya Kita harus segera melaporkan pada Pangeran Abiseka tentang informasi ini Samar-samar terdengar orang-orang itu menyebut nama Abiseka Wisanggeni mengerutkan dahinya Bayangan wajah sahabatnya yang sedang tersenyum itu melintas di wajahnya Kemudian laki-laki itu lebih menajamkan lagi pendengarannya Tetapi tugas untuk mengantarkan pesan menuju perbukitan Gunung Jambu bagaimana Kita juga harus menyampaikannya kepada sahabat Pangeran Abiseka yang bernama Den Bagus Wisanggeni Apakah tidak akan menjadi masalah jika kita mengabaikan tugas itu dengan mengutamakan informasi ini Berita tentang munculnya fenomena alam ini sangat menarik Dan orang yang berhasil menemukannya akan dapat memiliki kemampuan yang sangat tinggi Kembali orang-orang itu melanjutkan pembicaraan Wisanggeni tersenyum mendengar nama dan perguruannya disebut oleh orang-orang itu Tetapi Wisanggeni tidak kemudian menampakkan dirinya Laki-laki itu hanya menguping pembicaraan mereka Tiba-tiba dia tertarik untuk mendapatkan informasi berita yang dibahas oleh orang-orang itu Terutama ingin memberi pengalaman pada Cakra Ashanga Menggandeng tangan Cakra Ashanga Wisanggeni lebih mendekat ke arah orang-orang itu Menurutku tidak akan menjadi masalah Apalagi selain kita Yang mulia juga mengirimkan merpati untuk menyampaikan berita keperguruan itu Ayo kita percepat langkah kita Karena fenomena alam itu akan muncul tiga hari dari sekarang Salah satu orang itu menanggapi perkataan temannya Beberapa orang itu berembuk Kemudian beberapa saat kemudian orang-orang itu segera berlari ke arah keluar dari dalam hutan Sepeninggalan orang-orang itu Wisanggeni tersenyum kemudian mengajak putranya untuk melanjutkan perjalanan Kali ini mereka berjalan dengan lambat menggunakan kaki Tidak menggunakan landasan kanuragan untuk mencapai tujuannya Tanpa banyak kata Cakra Ashanga mengikuti langkah ayahndanya Tiba-tiba Wisanggeni berhenti dan menoleh kepada putra laki-lakinya Apakah yang kamu dengar tidak jauh dari sini putraku? Tiba-tiba Wisanggeni bertanya pada putranya Anak laki-laki itu terdiam Berusaha memaknai pertanyaan yang diucapkan Wisanggeni Tetapi anak itu kemudian menajamkan pendengarannya Ashan tidak mendapatkan apapun ayah Hanya tidak jauh dari sini terdengar seperti ada air terjun Dengan penuh tanda tanya Anak laki-laki itu mencoba menjawab pertanyaan laki-laki itu Wisanggeni tersenyum Dan merasa puas dengan jawaban putranya Kemampuan untuk mengenali dan mendapatkan sumber kehidupan Sangat penting untuk melintasi perjalanan di hutan Laki-laki itu tidak menanggapi perkataan putranya Tetapi mengajak putranya untuk menuju ke suara yang berhasil ditemukan oleh Chakra Ashanga Begitu mendekati tempat mata air dengan air terjun yang mengalir dari atas tebing Wisanggeni terkejut Ternyata terdapat beberapa orang yang menginap di pinggiran mata air tersebut Tidak bermaksud untuk mengganggu mereka Wisanggeni dan Chakra Ashanga langsung menuju ke mata air tersebut Hei anak muda, siapa kamu beraninya lewat di depan kami tidak meminta izin kepada kami Tiba-tiba terdengar teriakan keras seseorang pada mereka berdua Wisanggeni berhenti dengan diikuti Chakra Ashanga Wajah anak laki-laki putra Wisanggeni sudah merah padam menahan marah Kita tidak saling mengenal Kami sudah memberi senyum pada kalian Apakah perlu bagi kami untuk meminta izin pada kalian karena ingin mencari air bersih? Dengan nada sedikit protes Chakra Ashanga menjawab pertanyaan orang-orang itu Wisanggeni tersenyum dan membiarkan putranya meladeni orang-orang itu Tajam sekali mulutmu anak kecil Apakah itu ajaran kedua orang tuamu padamu? Tidak menghargai orang yang lebih tua Dengan nada keras, seorang laki-laki dewasa berdiri dan melihat Chakra Ashanga dengan berkacak pinggang Tidak diduga, tidak ada ketakutan yang terlihat dari sikap anak kecil itu Dengan mata tajamnya, Chakra Ashanga menatap laki-laki dewasa yang menatapnya Paman, bisa tidak untuk tidak menyebut kedua orang tuaku Hal itu sangat tidak enak terdengar di telingaku Chakra Ashanga menanggapi ucapan yang dilontarkan laki-laki dewasa itu Kebanyakan bicara kamu anak kecil Blam, laki-laki dewasa itu rupanya tidak sabar meladeni bersilat lidah dengan Chakra Ashanga Sebuah pukulan jarak jauh dikirimkan oleh laki-laki itu pada Putra Wisanggeni itu Tidak diduga, Chakra Ashanga mengangkat tangannya menolak serangan yang dikirim kepadanya Suara keras terdengar ketika terjadi benturan dua kekuatan itu Laki-laki dewasa yang mengirimkan serangan itu terkejut dengan kekuatan anak laki-laki itu Dan sampai memundurkan langkahnya ke belakang Merasa naik pitam dengan laki-laki dewasa yang terang-terangan menyinggung orang tuanya Chakra Ashanga sedikit pun tidak menahan kekuatan energinya Energi laki-laki muda itu mengalir deras keluar Dan beberapa orang yang berada di tempat itu memilih sedikit menjauh Dan tidak mau menimbulkan masalah Laki-laki dewasa itu merasa tertekan dengan energi yang mengalir dari tubuh anak muda itu Keringat dingin membanjir keluar di tubuh laki-laki dewasa itu Melihat sekelilingnya menjadi tidak seimbang Wisanggeni memegang bahu putranya Tahan dan tekan energimu Tidak baik mencari masalah di tempat asing Bisik lirih Wisanggeni untuk memperingatkan Chakra Ashanga Mendengar perkataan ayahnya Tidaknya Chakra Ashanga kembali menekan energinya Ketika anak muda itu melihat kepada laki-laki dewasa yang berbicara kasar padanya Laki-laki itu sudah menunduk Tidak tampak lagi Kesombongan dalam sikap dan tatapan matanya Wisanggeni merangkul bahu Chakra Ashanga Kemudian membawanya menuju ke sungai yang ada di depan mereka Kenapa ayahnya menahan Ashan? Meskipun anak muda itu menuruti perkataan Wisanggeni Tetapi dalam perjalanan ke sungai Chakra Ashanga bertanya pada Wisanggeni Laki-laki itu tersenyum Kemudian berlatihlah untuk pengendalian diri putraku Ada kalanya kita menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan kekerasan dan adulaga Tetapi ada kalanya kita menggunakan logika berpikir kita Apakah kamu tidak melihat banyaknya orang di sekitar sungai tadi? Dengan kamu tunjukkan kekuatan energimu yang sebenarnya Kamu tanpa sadar sudah menekan mereka Kedepan, mereka tidak akan berani untuk bermain-main denganmu Dengan suara pelan, Wisanggeni menasehati putranya Chakra Ashanga menganggukkan kepala Sebagai tanda jika dia memahami apa yang disampaikan oleh ayahnya Mandilah dulu Ayahnya akan mencari beberapa ekor ikan untuk kita bakar Wisanggeni memerintahkan putranya untuk membersihkan badan terlebih dahulu Dengan banyaknya orang dan para ahli di situ Wisanggeni juga cukup berhati-hati Meskipun tidak banyak Mereka memiliki barang bawaan yang sangat tinggi nilainya Laki-laki itu tidak menginginkan Jika barang-barang mereka akan menjadi rebutan dan rampasan dari pihak lainnya Tanpa bicara banyak, Chakra Ashanga segera melompat ke dalam air Kepalanya masuk ke dalam sampai tidak terlihat Beberapa saat kemudian, anak muda itu melemparkan beberapa ekor ikan kepada Wisanggeni Ayah tangkap ikan-ikan ini Dengan cekatan Wisanggeni menangkap empat ekor ikan ukuran sedang Dengan menggunakan pisau belati yang tidak pernah ia tinggalkan Laki-laki itu segera membersihkan ikan dari sisik dan kotorannya Tanpa menunggu Chakra Ashanga yang masih bermain air Wisanggeni segera membuat api Kemudian memanggang ikan dengan bumbu kering yang selalu dia bawa kemana-mana Tidak berapa lama, ikan bakar sudah tersaji lengkap dengan minuman hangat sudah siap untuk dinikmati Tatapan iri dari orang-orang yang melihatnya dari tempat di atas Sama sekali tidak menghalangi Wisanggeni untuk menikmati makanan Bawa aroma harum ikan bakar dan minuman jahe menggelitik indera penciuman Chakra Ashanga Anak muda itu segera mengakhiri bermain airnya Kemudian bergabung mendatangi ayah endanya Senyuman mengembang di bibir anak muda itu Melihat dua cangkir kayu berisi minuman panas Dan empat ekor ikan bakar sudah siap Tidak disangka, ternyata ayah enda sangat piawai untuk mengolah ikan bakar Ayah enda akan membersihkan badan dulu Atau bersama-sama kita nikmati ikan bakar ini Tidak sabar ingin mencicipi Chakra Ashanga bertanya pada Wisanggeni Orang-orang yang berdiam di sekitar sungai yang ada air terjunnya itu Bersikap ramah dan baik pada Wisanggeni bersama putranya Melihat energi yang ditunjukkan oleh anak muda itu Membuat mereka berpikir untuk tidak menimbulkan masalah dengan kedua laki-laki itu Begitu Chakra Ashanga dan Wisanggeni menyudahi kegiatan bersih-bersih diri dan mengisi perutnya Beberapa orang mencegatnya untuk mengajak mereka bergabung Kemana tujuan kalian anak muda? Jika kalian memiliki tujuan yang sama dengan kami Bolehlah kita bergabung menjadi satu kelompok Tidak akan ada orang yang akan berani bersikap kurang ajar Apalagi berniat untuk menindas kita Seorang laki-laki dengan bekas luka sayatan di pipi Mengajak ayah dan anak itu untuk bergabung dengan kelompoknya Kami tidak memiliki tujuan apapun Kami hanya singgah sebentar untuk melanjutkan perjalanan kami Mohon maaf Kami tidak tertarik dengan ajakan kalian Apalagi kami juga tidak tahu kemana dan apa yang menjadi tujuan kamu dan kelompokmu Sambil tersenyum Wisanggeni menanggapi ajakan orang-orang itu Laki-laki ini memang tidak memiliki niat untuk bergabung dengan kelompok manapun Apalagi saat ini dia sedang berjalan dengan putranya Wajah laki-laki itu menjadi merah padam Mereka sama sekali tidak mengira jika Wisanggeni menolak ajakan mereka untuk bergabung Bahkan sebelum mereka berdua datang Banyak orang dari kelompok lain menawarkan diri dan meminta mereka untuk bergabung dalam satu kelompok Tetapi karena meragukan kemampuan mereka Dengan tegas orang-orang itu menolak mereka Naif sekali gaya bicaramu anak muda Semua orang yang berkumpul di sini memiliki tujuan ingin menangkap fenomena alam Akan terlahir kembali sebuah keajaiban dari zaman kuno Dan siapapun yang berhasil menangkapnya akan mendapatkan karomah dan kanuragan yang tidak tertandingi Dengan ekspresi marah, orang itu menjelaskan tujuan mereka Tetapi perkataan mereka sedikitpun tidak menggoyahkan perasaan Wisanggeni Kami permisi dulu dan mohon maaf kami tidak tertarik untuk bergabung dengan kelompok kalian Dengan sikap sopan, Wisanggeni mengajak Chakra Ashanka untuk berjalan meninggalkan mereka Mendapat penolakan dari kedua laki-laki itu, pemimpin kelompok terlihat sangat marah Orang itu langsung mengeluarkan pedang dan akan menyabetkan senjata itu kepada dua orang itu Tetapi rekannya menahannya untuk tidak melakukan tindakan ceroboh Kurang ajar, berani sekali mereka Apa perlu kita cincang dua laki-laki itu Begitu sombongnya menolak permintaanku Dengan muka merah, laki-laki itu memaki Wisanggeni dan Chakra Ashanka Melihatnya marah, orang yang lebih tua menenangkannya Akan lebih malu lagi jika kamu berani mengganggu anak muda itu Kalian bertarung dan akhirnya kamu tidak bisa menahan serangan mereka Jangan gegabah, tadi kita sudah melihat sendiri bagaimana energi dan aura yang dimiliki oleh anak kecil itu Aku yakin, laki-laki yang lebih tua darinya, dalam penampilan diamnya, tidak akan kalahkan nuragan yang dimilikinya Untuk saat ini lebih baik kita tidak mencari masalah dengan orang-orang seperti itu Mendengar peringatan itu, akhirnya laki-laki itu mengurungkan niatnya Dengan pandangan tidak suka, akhirnya orang-orang di gerombolan itu hanya melihat Wisanggeni dan Chakra Ashanka berjalan meninggalkannya Orang-orang dari kelompok lain juga memiliki pandangan iri Ingin menjadikan kedua laki-laki itu menjadi anggota kelompok mereka Tetapi sedikitpun mereka tidak memiliki keberanian untuk mendekat pada Wisanggeni Wisanggeni dan Chakra Ashanka terus berjalan meninggalkan sungai Niat mereka untuk menginap di dekat mata air Akhirnya harus mereka kesampingkan mengingat banyaknya orang yang sudah berada di tempat itu Tidak mau mencari tahu informasi lebih lanjut Mereka terus berjalan menembus gelapnya hutan di depan mereka Ayah Nda, apakah ayah tidak tertarik ikut mencari apa yang mereka ceritakan tadi ayah? Dalam perjalanan, dengan polosnya Chakra Ashanka bertanya pada Wisanggeni Laki-laki itu menolehkan wajahnya ke arah putranya Kemudian tersenyuma, putraku Kita juga belum tahu sebenarnya fenomena apa yang akan mereka lihat dan saksikan Mereka juga hanya mendengar dari berita simpang siur yang tidak dapat diketahui kebenarannya Lebih baik sambil kita berjalan, kita akan mendapatkan kesempatan untuk ikut menyaksikan fenomena langkah tersebut Istilah Jawa mengatakan, jangan pernah ngoyo Yang memiliki makna, jika kita menginginkan sesuatu, janganlah ngotot tanpa berpikir jernih Tetapi lakukanlah semua sesuai porsinya Jika memang Sang Hyang Widi sudah menggariskan, sesuatu akan menjadi milik kita Maka dengan sendirinya barang itu akan mendatangi kita Perkataan pelan yang diucapkan Wisanggeni Menembus di hati Cakra Ashan Ka Banyaknya pengalaman yang ditempuh oleh Ayah Ndanya Menjadikan anak muda itu dapat belajar banyak dari Wisanggeni Baik Ayah, banyak hal yang bisa Ashan ambil sebagai sebuah pembelajaran Ketika berjalan dengan Ayah Nda Putra Ayah ini sangat bersyukur Bisa mendapatkan pengalaman untuk belajar langsung dari sumbernya Ucap Cakra Ashan Ka mengagumi Ayahnya Keduanya terus berjalan dan di pinggir sebuah tebing Wisanggeni mengajak Cakra Ashan Ka untuk berhenti Kita duduk di batuan besar di pinggir situ Ashan Ucap Wisanggeni Anak muda itu bergegas mengikuti Ayah Ndanya Mata Cakra Ashan Ka terbelalak melihat keindahan pemandangan alam di depan matanya Dari atas terlihat bagaimana lembah di bawah tampak hijau Karena banyaknya pepohonan di bawah sana Terlihat pelangi melintas di depan matanya Menambah keindahan bukit yang disaput dengan warna-warni pelangi Setelah ini, kemana langkah kita selanjutnya Ayah Nda? Apakah kita jadi mencari tempat untuk Ayah Nda mendalami ilmu Kanuragan Trahbirawa Ataukah akan pindah ke tempat lain? Cakra Ashan Ka bertanya pada Ayah Ndanya Kita tidak perlu mencari putraku Ayah teringat ketika pertama kali Ayah berlatih sendiri dengan ditemani oleh Bibi Larasati di sebuah goa Mungkin Ayah Nda akan menuju ke tempat itu lagi Tempat itu ada di tengah hutan Ayah yakin tidak sembarang orang akan dapat mencapai lokasi tersebut Bisang Geni menjawab pertanyaan Cakra Ashan Ka Pikirannya menerawang membayangkan tempat pertama kali dia dapat menemukan mustika nabau Sampai disini dulu ceritanya Bagaimana kelanjutan kisahnya Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh